Nah sahabat, tikus raksasa ini disebut dengan tikus nutria atau muskrat nutria Tikus raksasa ini atau tikus nutria ini merupakan mamalia semi-akwatik ya Yang berasal dari Amerika Selatan Tikus nutria dikenal karena kemampuannya dalam memakan tanaman air dan vegetasi Habitat tikus raksasa ini sering ditemukan di sekitar sungai, di danau, di rawa, juga wilayah air lainnya Tikus nutria ini juga digunakan dalam industri kulit karena bulunya yang tebal dan halus Namun mereka kini dianggap sebagai spesies invasif ya di beberapa wilayah seperti di Amerika dan Eropa Karena kebiasaan mereka memakan tanaman air dan dapat merusak lingkungan perairan Tikus raksasa atau tikus nutria ini memiliki tubuh yang besar dan panjang sekitar 40-60 cm ya sahabat Dan beratnya itu bisa 5-10 kg Salah satu ciri khas dari tikus nutria ini yaitu ekornya yang tebal dan bulu-bulunya yang panjang Hal ini mereka gunakan untuk menjaga keseimbangan saat berenang di air ya sahabat Tikus raksasa ini juga memiliki gigi depan yang kuat dan tajam Yang digunakan untuk memotong dan mengunyah tumbuhan air atau tanaman di sekitarnya Tikus nutria adalah hewan herbivora yang memakan berbagai jenis tumbuhan air dan tanaman di sekitarnya ya Mereka seringkali memakan dedaunan, akar-akar, batang tanaman, dan buah-buahan yang tumbuh di daerah air Seperti di sungai, di danau, dan di rawa-rawa Mereka juga dapat memakan rumput, ganggang, dan tanaman air lainnya yang tumbuh di dekat air Selain makanan alami, mereka juga dapat memakan makanan yang disediakan oleh manusia Seperti jagung, sayuran, dan buah-buahan Namun, jika diberikan makanan manusia secara berlebihan Hal ini justru dapat mengganggu keseimbangan diet mereka ya sahabat Dan menyebabkan masalah kesehatan seperti kegemukang dan juga masalah pencernaan Nah itu tadi sahabat, tikus raksasa yang disebut dengan tikus nutria Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!